Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardi Kuno Kreatif Ya kali ini kita akan membuat satu alat lagi Alat ini dari kabel data Kabel data yang sudah tidak digunakan Saya yakin teman-teman juga Pasti memiliki kabel data Yang sudah rusak Nah jangan dibuat dulu teman-teman Ternyata kabel data yang rusak bisa dipungsikan kembali Bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya Nah seperti ini Langsung saja teman-teman simak Proses pembuatannya Jangan di skip Agar tidak ketinggalan informasi Bagian-bagian dari proses pembuatannya Nah seperti ini teman-teman Di dalam kabel data Ada 4 buah kabel kecil Nah yang kita akan sisakan disini Kita akan ambil Adalah kabel yang berwarna hitam dan yang berwarna merah Nah warna merah untuk positif dan yang hitam untuk negatifnya Nah seperti ini teman-teman Setelah kita pisahkan kembali kita siapkan lagi kawat atau besi Nah seperti ini Kita butuhkan 2 buah kawat yang mungkin panjangnya sekitar 5-10 cm Nah kemudian kita ukur sama rata Dan di ujungnya Kita usahakan teman-teman buat sedikit runcing Diratakan dan diruncingkan Dibuat halus Menggunakan amplas atau menggunakan gurinda juga boleh Nah seperti ini teman-teman Setelah dirasa cukup runcing atau sudah halus Selanjutnya kita siapkan solder Nah kita akan sambungkan kabel dengan kawat atau besi yang sudah kita siapkan tadi Nah seperti ini teman-teman Kita tambahkan sedikit timah di bagian kabelnya Nah seperti ini Kemudian kita rekatkan ke besi Di masing-masing bagian ujung dari besinya Nah seperti ini teman-teman Kita sambungkan Setelah tersambung Kita siapkan juga isolasi bakar Untuk menutup bagian yang sudah disolder Sekaligus untuk merapikan alat yang sudah kita buat Nah seperti ini Akan nampak lebih kelihatan rapi Setelah digunakan Dipasangkan isolasi bakar Nah seperti ini teman-teman Selanjutnya kita akan bakar Kita akan mempanaskan Agar isolasinya mengecil Dan Merapatkan bagian dari Sambungan kabelnya Nah seperti ini teman-teman Alatnya sudah jadi Sisa kita akan uji coba Apakah alat ini Berhasil atau tidak Kita siapkan adapter Kita disini menggunakan adapter Cas HP Nah seperti ini Kita colokkan Kemudian kita ambil Lampu LED bekas Yang sudah tidak terpakai Kita akan tes Nah seperti ini teman-teman Fungsinya Kita akan pergunakan Mengetes Lampu LED Yang masih bagus Yang masih bisa kita pergunakan Saya yakin teman-teman Juga bisa membuatnya Silahkan mencoba Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih